menurut aku dia mirip lipstil merupa jadi semoga tetep hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini seperti di judulnya aku akan nge-review semua lip product dari BLP kalau kalian belum ngikutin channel aku lama kalian pasti tau ya, aku belum pernah ngebahas salah satupun dari lip productnya mereka jadi di videoku kali ini khusus aku akan semacam kupas tuntas aja semua untuk lip productnya belizi parah, jadi aku akan compare juga teksturnya seperti apa terus hasilnya kayak gimana sampai ke tes ketahanan, memang untuk produknya BLP ini bukan produk yang baru lagi karena udah banyak banget kalian pasti yang pakai, cuma ada salah satu lip product juga yang masih cukup baru, jadi mungkin buat kalian yang penasaran, pokoknya jangan di skip videonya keep on watching oke, itu tadi untuk packagingnya ya kalian udah lihat satu persatu udah gitu aku juga kasih lihat nomor B pom sama ingredients kalau kalian penasaran pastinya untuk seluruh produknya belizi parah, kalian udah lihat satu persatu ini aman buat dipakai dan sekarang aku akan bahas satu persatu mulai dari lip product pendahulunya yang nge-heats banget mungkin dari kalian banyak yang punya yaitu namanya disini adalah Lip Coat by Lizzy Parah yang seperti ini, ini adalah salah satu lip coat yang baru aku coba dari lip coat-lip coat yang lainnya dulunya sih aku merasa bedanya apa sih sama lip cream, tapi setelah aku nyobain ini memang ada perbedaannya disini aku punya shadenya yang lavender cream untuk netonya sendiri disini dia ada 4 gram dengan harganya adalah Rp 129.000 tapi memang untuk di official store BLP dari Shopee biasanya ada diskon gitu loh jadi sekitar 80-an atau 90-an tergantung besar diskonnya berapa dan sekarang aku mau langsung swatch aja di tangan aku seperti apa sih teksturnya menurut aku kalau dilihat dari segi tekstur ini tuh lebih kayak yang creamy velvety dan udah gitu pigmented banget untuk warnanya langsung keluar di sheet lavender cream ini warnanya sendiri lebih ke warna-warna pink mauve yang menurut aku tuh ungunya lebih kenceng dari pinknya jadi kelihatan ungu tapi gak terlalu yang segelap itu jadi menurut aku sih warna lavender cream ini masih agak natural waktu dia aplikasikan di bibir aku memang kerasa dia creamy velvety dan warnanya pigmented bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap cuman teksturnya sendiri agak sedikit tebal di bibir jadi di awal tuh kerasa banget kalau kita pakai sesuatu di bibir kita untuk hasilnya seperti ini dia memang beneran lembut bisa masuk ke garis-garis bibir juga hasilnya bagus jadi gak kelihatan yang lopek-lopek atau kering memang untuk tekstur yang velvety matte seperti ini akan lebih kelihatan melembabkan dibandingkan liquid lipstick atau lip cream yang hasilnya matte waktu aku diemkan udah kayak sekitar berapa lama gitu aku coba sentuhin di tangan aku ternyata dia masih transfer sedikit menurut aku sih itu wajar ya untuk lipstick sejenis yang velvety matte kayak gini sebenernya teksturnya hampir mengingatkan aku sama makeover yang intense matte lipstick tapi kalau untuk yang makeover itu sih agak sedikit lebih liquid kalau ini lebih mousy kayak Wardah Velvet Matte gitu cuman finishnya kalau Wardah kan jadi matte yang ini lebih kayak masih basah seperti ini hasilnya untuk shade yang lavender cream waktu dipakai di bibirku selanjutnya pastinya aku akan tes ketahanan aku akan makan disini nasi uduk dengan lauknya telur dadar yang agak berminyak juga ada sambal dan memang untuk yang velvety matte seperti ini biasanya untuk makan makanan ringan dia agak sedikit transfer-transfer ya di makanannya jadi gak akan setahan kayak lip cream matte atau liquid matte sengaja aku langsung makan makanan yang berminyak karena aku mau lihat nanti hasilnya seperti apa seperti biasa untuk tes ketahanan aku gak makan cantik aku sentuh-sentuhin bibir dan di air nanti aku akan kasih lihat ya hasilnya oke ini aku udah selesai makan dan ternyata yaps dia nyaris hilang di bagian tengahnya sisa sedikit di pinggiran bibir itu pun udah nyaris gak ada jadi menurut aku keunggulan dari lip coat by Lizzy Para ini memang teksturnya ngelembapin udah gitu gak membuat kering bibir sama sekali kalau dia udah agak nge-set matte gak terlalu kerasa banget kalau kita pakai lipstick cuma dia gampang transfer jadi kita perlu bawa lip coatnya juga kalau misalnya kita lagi traveling apalagi kuliner makan makanan yang berminyak karena at least kita butuh touch up masuk ke lip product yang kedua ini adalah namanya lip glaze by Lizzy Para yang seperti ini sebenarnya ini mirip kayak lip coatnya tadi atau sejenis liquid lipstick tapi hasilnya glossy makanya dia disebutnya disini adalah lip glaze dan disini waktu aku swatch di tangan aku teksturnya hampir sama dengan yang tadi creamy dan pigmented cuma hasilnya pastinya dia agak lebih glossy tapi menurut aku sih ini glossinya sendiri gak yang keliatan kayak berminyak gitu ya masih agak natural apalagi di shade poppy jam ini memang warna-warnanya kayak pink, peach yang wearable dan natural dipakai sehari-hari untuk netonya sendiri dia ada 4 gram dengan harganya juga sama Rp 139.000 cuma sekarang kayaknya lagi banyak diskon juga di Shopee kalau kalian pengen beli nanti langsung bisa kepoin aja aku sebenarnya punya 2 shade yang satunya tuh cranberry cobbler kalau gak salah namanya cuma aku gak tau aku taruh dimana itu warnanya kayak lebih ke warna-warna yang marun agak ungu gitu dan sebenarnya kalau aku sendiri kurang suka model lip cream yang glossy kayak gini karena sudah pasti dia ini akan transfer alias gak transfer proof bener waktu aku katupin di tangan aku kayak gitu keliatan transfer cukup banyak di tangan apalagi kalau misalnya kalian minum, kalian makan pasti dia akan nempel di makanan ataupun minumannya ini malah lebih gampang nempel dibandingkan yang hasilnya velvety matte si lip coat-nya tadi lanjut, sekarang pastinya sama aku akan langsung tes ketahanan aja ini aku makan soap sama lautnya sarden menurut aku udah cukup berminyak ya untuk ukuran lip glass yang kayak gini dan aku akan kasih lihat hasilnya nanti di akhir oke, seperti ini untuk hasilnya di bibir aku setelah aku katupin menggunakan tisu ternyata sama dia banyak hilang jadi ini hasilnya sama ya kayak yang tadi bagian tengahnya udah ludes, tinggal pinggiran-pinggirannya dikit banget jadi kalau misalnya kalian selesai makan, pastilah harus touch up juga so sebenarnya sih untuk lip glass-nya ini juga bukan favorit aku kalau misalnya aku pergi-pergi, aku lebih suka menggunakan liquid lipstick atau liquid matte yang dia tuh hasilnya matte dan gak gampang transfer secara kan sekarang kita kemana-mana harus pakai masker ya jadi untuk yang lip coat maupun lip glass-nya ini gak masker proof juga dia pasti akan nempel-nempel di maskernya masuk ke produk yang ketiga, ini agak berbeda ya dari 2 jenis lip produk yang sebelumnya disini namanya adalah Lipstain by Lizzy Parra yang kayak gini aku pakai shadenya yang Renadin Red untuk Neto-nya sendiri dia ada 2,7 gram harganya untuk Neto-nya sendiri dia ada 2,7 gram harganya Rp 99.000 oh iya aku akan bauin dulu ya untuk lipstainnya kayak gimana karena enak banget baunya dia ini kayak bau-bau minuman manis gitu loh kayak bau-bau phantom jadi aku gak tau sih ini minuman apa tapi seger banget dan cukup menyengat sih di awal oh iya untuk produk yang lainnya ini yang tadi lipglase ya poppy jam baunya kayak lebih bau-bau creamy-creamy vanila kue manis gitu aku sih suka wangi-wangi kayak gini terus yang satunya ini lip coat-nya wanginya untuk lip coat-nya sih dia gak terlalu ada bau yang gimana-gimana tapi ada sedikit bau kimia walaupun gak terlalu menyengat jadi menurut aku sih masih gak ngeganggu sekarang kembali lagi ke lipstainnya ya aku akan langsung aplikasikan aja di tangan aku menurut aku ini untuk teksturnya lebih kayak gel tint gitu dan mungkin sesuai dengan namanya juga model yang seperti ini biasanya dia akan nge-stain di bibir untuk warna yang grenadine red ini dia lebih kayak warna-warna merah yang menurut aku gak terlalu gelap gak terlalu marun waktu aku liat seperti ini kan cukup gelap tapi dia hasilnya kayak baju yang aku pakai ini merahnya tuh merah yang masih agak terang menurut aku jadi kalau aku sendiri sih masih kurang gelap ya untuk ukuran lip tint tapi karena memang aku mau tes ketahanan pastinya aku akan aplikasikan seluruh bibir aja biar nanti keliatan hasilnya kayak gimana disitu sih dia karena memang teksturnya gel tint beda dengan sebelumnya yang creamy ini gak terlalu bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap dia cuma bisa menyamarkan aja walaupun sih kalau dilihat dari jauh udah kayak ketutup warna merah gitu bibirnya baru kelihatan kalau dia gak terlalu nutup kalau kita lihatnya dari kaca dan seperti ini hasilnya waktu diaplikasikan di bibir aku menurut aku sih di bibirku masih kelihatan cukup bold ya jadi kalau misalnya aku mau pakai ini mungkin aku jadikan ombre atau percampuran dengan lip cream yang lain karena aku mau tes ketahanan karena memang dia jenisnya lip tint atau lip stain jadi biasanya akan lebih tahan dari jenis lip cream so aku disini langsung makan makanan yang berminyak kayak itu indomie goreng ada lauk-lauk yang cukup berminyak juga jadi nanti kita akan lihat ya hasilnya seperti apa oke setelah selesai makan ini dia hasilnya di bibir aku sebenernya sih aku merasa ini gak terlalu yang hilang banget memang bener warnanya masih nge-stain di bibir yang hilang itu hanya di bagian ujung-ujungnya sama tengah sedikit untuk di area luaran bibir masih cukup banyak menurut aku sesuai perkiraan memang untuk jenis lip stain ini selain dia teksturnya lebih ringan di bibir karena dia gel tint dia juga akan lebih tahan lama untuk makan makanan yang berminyak so kalau misalnya kalian pecinta lip tint suka lip product yang ringan kalian bisa cobain sih lipstainnya dari BLP ini yep sekarang masuk ke lip product yang terakhir ini adalah lip product terbarunya walaupun udah agak lama juga sih namanya adalah Lip Bult by Lizzy Para atau Lip Bullet aku sebenernya gak tau cara membacanya seperti apa oke aku bilangnya Lip Bullet aja ya disini tulisannya seperti ini aku tampilin di layar aja tapi setelah aku lihat dari bentukannya sih ini semacam lipstiknya keluaran dari BLP memang produk ini juga udah agak beberapa bulan gitu tapi sekarang aku nyobain untuk shade warna barunya salah satunya yang namanya pretzel aku suka banget warna ini yang lagi aku pakai di bibirku karena memang sesuai dengan tipe warna-warna lipstick yang aku suka ya kayak warna-warna nude peach terus ini agak sedikit ada kecoklatannya juga jadi kayak warna natural bibir gitu langsung aja aku akan kasih swatchesnya di tangan aku menurut aku sih secara teksturnya dia creamy mirip-mirip lipsticknya Maybelline yang color sensational creamy matte seperti ini juga lembut udah gitu warnanya cukup pigmented dan finishnya sendiri kalau aku lihat dia bukan yang matte banget tapi masih agak velvety jadi agak sedikit berkilau walaupun bukan kayak lipstick glossy ya ini lebih ke velvety untuk Neto nya sendiri dia ada 3,5 gram harganya Rp 129.000 ya, kalau menurut aku sih untuk ukuran lipstick memang ini agak cukup mahal tapi kalau harganya itu memang relatif bisa jadi menurut kalian gak mahal so aku penasaran banget untuk kualitasnya kayak gimana sekarang langsung aku aplikasikan dulu ke bibirku ya menurut aku dia teksturnya memang lembut nyaman banget udah gitu bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap pastinya dan hasilnya juga waktu aku katupin bibirku gini ya ini lembut banget dan kerasa ringan gak kayak berat pake lipstick terus setelah aku tunggu kayak beberapa menit aku tes apakah dia transfer proof apa enggak ternyata dia tetep transfer di tangan aku so pastinya kalian penasaran kan ketahanannya kayak gimana ternyata untuk makan makanan yang biasa aja dia sudah cukup hilang apalagi untuk makan makanan berminyak sudah pasti banyak hilang nanti so menurut aku untuk lipsticknya dari BLP ini kurang what to buy kalau buat aku karena memang aku suka lipstick atau lip cream yang tahan lama walaupun sih ini tetep masuk ke selera aja kalau misalnya nih kalian suka jenis lipstick yang creamy ngelembapin, pigmented dan gak masalah dia gampang hilang mungkin kalian bisa cobain yang punya BLP ini tapi menurut aku sih di luar sana ada beberapa produk lain yang teksturnya mirip ini tapi harganya lebih terjangkau coba deh kalau menurut kalian gimana komen-komen di bawah oke itu tadi untuk review dari lip produknya by Lizzy Para dan disini aku mau kasih kesimpulannya dari semua produk yang aku coba menurut aku yang paling tahan lama adalah lip stain by Lizzy Para yang seperti ini karena terbukti dia masih ada stain warna paling banyak setelah makan makanan berminyak walaupun kalau di aku sendiri jadi karena aku lebih suka liquid matte atau liquid lipstick yang hasilnya matte dan tahan lama ini bukan favoritku terus untuk ketiga produk sisanya ini menurut aku semuanya nyaman teksturnya kayak ngelembapin, creamy, pigmented juga tapi tergantung selera kalian kalian pengen yang seperti apa kalau misalnya nih kalian pengen yang hasilnya velvety matte bisa pakai yang lip coatnya kalau misalnya pengen agak glossy lipglasnya dan yang lipsticknya ini kalau kalian pengen tekstur-tekstur yang creamy muzy dan lembut di bibir so bisa disesuaikan aja ya dengan kebutuhan kalian setelah lihat reviewku ini mungkin kalian bisa komen-komen di bawah menurut kalian mana sih yang paling worth to buy terus bisa juga kalian sharing pengalaman, pemakaian, lip productnya yang udah kalian cobain warna favorit kalian apa misalnya terus kiranya hasilnya di bibir kalian itu yang paling nyaman yang mana pokoknya apapun itu komen-komen di bawah biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian kalau kalian suka videoku, kalian bisa like udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya sampai ketemu lagi, bye bye